3 Oktober 2021 dilaksanakan operasi patuh canggih kepada warga masyarakat kota sembarang untuk selalu meningkatkan protokol kesalahan dan meningkatkan tata tertutup berwalaupun... untuk pelaksanaan operasi patuh canggih 2021 ini kami tidak melaksanakan kegiatan penindakan baik itu tilang ataupun keraja pemerintah kendaraan bermotor ataupun silat-sulatnya tetapi kami lebih melakukan kegiatan berupa baki sosial kemudian sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan dalam berlalu lintang untuk pagi hari ini kita siapkan 1.500 paket yang akan dibagikan kepada pengendaraan kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 kemudian kami juga membagikan masker kepada pengendaraan kendaraan bermotor tasarannya terutama pengendaraan kendaraan kendaraan bermotor roda 2 terutama mojol sebetulnya tidak harus menunjukkan curhat-curhat tetapi sebagai wujud apresiasi dan patunya pengendaraan kendaraan bermotor sehingga mereka menunjukkan SIM maupun STNK dan kemudian apresiasi dari kita kita berikan paket beras dan masker kepada mereka sudah jelas sudah menunjukkan direktif dari pusat dari pimpinan bahwa tanya kita sudah mengarahkan sehingga ada kenyataan melakukan penegakan untuk menurunkan silang pak kamu ada anggota yang masih masuk? saya rasa tidak ada karena anggota semuanya sudah diberikan arahan secara jelas kemudian berlangkut dilangkut kita simpan semuanya berarti kalau ada penilangan di jalan itu itu berlangkutnya berarti abad-abad-abad ya memang pasti ada tidak ada ya tetapi pelanggaran semua sekarang di cover oleh Ete jadi kalau pelanggarannya Ete tetap dia dibilang dengan penggunaan Ete jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng